Pemerintah Provinsi Bali menggelar upacara perikatan hari lahir Pancasila di lapangan Niti Mandela Renon pada Sabtu 1 Juni 2024. Upacara ini bertepatan dengan Bulan Bung Kardo dan bertujuan untuk memperkuat komitmen terhadap Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Acara tersebut dihadiri oleh jajaran Forum Komunikasi Pemimpin Daerah, Furkopimda, hadir dalam acara itu. Mulai dari Pejabat atau PJ Gubernur Bali, Pangdam 9 Udayana, Komandan Pangkalan AL dan Pasar, Kolonel Laut, Komandan Lanut dan jajarannya. Tidak hanya para pemimpin daerah, upacara ini juga melibatkan sejumlah siswa SMA, SMP dan resumen mahasiswa atau manual yang turut hadir untuk memperingati hari lahir Pancasila. Seusai upacara, Pasukan Pegibar Bendera secara simbolis menyerahkan bendera kepada jajaran Furkopimda untuk disalurkan kepada masyarakat pada perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2024. Kita hari ini menyatukan tiga kegiatan sekaligus di hari lahir Pancasila 1 Juni, yaitu peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni, kemudian pembagian 10 juta bendera merah putih serentak di seluruh Indonesia, dan kita di Bali hari ini targetnya adalah 1 juta setengah, seperti tahun lalu kita 1 juta setengah, kita tanggup 1 juta setengah juga, dan pembukaan bulan mukarno. Nah luar biasa kita bisa memandukan atas kerjasama kekompakan kita semua disini. Bendera yang kita bagikan tadi yang kita bawa, dari Ormas, dari sekolah, dari OPD, perangkat daerah, kemudian dari masyarakat ada juga, tadi sebanyak 400 lembar bendera, tapi pada saat kita membagian ada lagi yang muncul, jadi gak sempat saya hitung ya. Nah itu kita bagikan kepada masyarakat yang hadir hari ini, tadi kita lihat, kemudian kepada beberapa Ormas yang mewakili Ormas, nanti membagian ke masyarakat, kemudian dari bendera-bendera OPD kita bagikan dari tukang parkir, kemudian pedagang tadi juga ada. Meski serupa dengan peringatan tahun sebelumnya, pelibatan siswa SMA, SMP, dan Menua memiliki makna mendalam. Hal ini bertujuan menubuhkan kesadaran akan ideologi Pancasila di kalangan generasi muda, memastikan bahwa nilai-nilai yang diciptakan oleh mantan Presiden RI Soekarno tetap langgeng dan dihormati oleh setiap generasi mendatang. Dengan kehadiran berbagai elemen masyarakat dan pemimpin daerah, upacara ini menjadi simbol kebersamaan dalam menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila demi kejayaan bangsa dan negara. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusabali TV. Terima kasih telah menonton!